Terima kasih. Nah, di soal yang pertama ini, 2 kursi roda, ini teman-teman lihat ya, ada 2 ya. Itu adalah kursi roda A dan kursi roda B. Dia memiliki radius roda yang berbeda, teman-teman ya. Nah, radius roda A adalah 100 cm, sedangkan radius untuk roda B adalah 80 cm. Berarti yang lebih besar itu yang roda A ya. Berarti ini kita bisa simpulkan roda A, ini roda B. Radiusnya itu 100 cm. Ya, sedangkan yang ini radiusnya adalah 80 cm, teman-teman ya. Nah, kemudian kursi roda A dan B ini memiliki kecepatan putaran yang sama, gitu kan. Yaitu setengah putaran per detik. Ini sama nih ya, kita bisa definisikan omega ya, kecepatan putaran A itu sama dengan kecepatan putaran B. Yaitu adalah setengah atau 0,5 ya, kita bisa tuliskan setengah juga. Setengah putaran nih, kecepatannya. Per 1 detik ya. Jadi kalau 1 detik ya setengah putaran, kalau 2 detik ya 1 putaran gitu ya, tinggal dikali. Oke, teman-teman paham ya. Nah, dalam 5 menit jumlah putaran masing-masing roda adalah sebanyak apa? Nah, ini kan teman-teman sama ya, teman-teman sebutnya. Cepatan di roda A sama roda B itu sama. Kita hitung aja salah satu, gitu kan. Dalam 5 menit. Nah, waktu 5 menit itu berapa sekon, teman-teman? Coba 5 menit ya. 5 menit itu adalah 300 sekon ya. Kita kalikan dengan 60. Nah, yaudah. Nah, asumsikan dalam 5 menit kursi roda berjalan tanpa henti, gitu kan. Berarti kita tinggal kalikan aja kecepatannya ya. Omega-nya berarti dikalikan dengan waktunya ya. Ini waktu. Nah, omega kali waktu kita kalikan berarti setengah putaran gitu ya. Ini per detik gitu ya. Per 1 sekon. Dikalikan dengan 300 sekon ya. Ini sekonnya kita coret. Kemudian ini kan 1 nggak ngerti lho. 300 dikali setengah. Nah, setengah dari 300. Kita dapatkan 150 putaran. Jadi ada berapa putaran? 150 putaran ya. So, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E. Nah, ini kedua roda bakal sama ya. Karena kecepatan putarannya sama. Oke, untuk soal selanjutnya. Ini masih dengan tipe soal yang sama. Nah, disini juga masih ada keterangannya bahwa omega A sama dengan omega B sama dengan 0,5 putaran per 1 detik ya. Nah, dalam 2 menit jarak yang ditempuh masing-masing roda adalah berarti kita bakal hitung jarak yang ditempuh masing-masing roda ini dalam waktu 2 menit. Nah, karena tadi kecepatan putarannya sama berarti dalam 2 menit ini jumlah putarannya bakal sama teman-teman ya. Jumlah putarannya yuk. Kita cari dulu ya. Jumlah putaran JP. Berarti kita kalikan tadi 0,5 putaran per 1 detik. Kita kalikan dengan 2 menit. 2 menit itu kan berapa? 2 kali 60, 120 sekon teman-teman ya. Nah, habis itu gimana? Kita coret sekonnya. 2 menit 120 dikalikan dengan setengah. Kita dapatkan 60 putaran ya. Nah, jumlah putaran untuk roda A dan B sama ya. Ini A sama dengan B. Nah, yang berbeda apa? Jarak. Nah, karena jarak yang dilihat itu adalah tergantung keliling roda gitu kan ya. Tergantung keliling roda. Satu putaran roda A dengan satu putaran roda B itu berbeda kelilingnya. Jarak yang ditempunya berbeda. Oh, kita hitung yang roda A dulu yuk. Dari sini aja nih, di atasnya. Kayak warna biru. Yuk, jarak yang ditempu oleh roda A dulu. Berarti jumlah putarannya berapa tadi? 60. Ya, putaran. Kita kalikan dengan satu putarannya. Itu sama kayak satu kelilingnya nih. Satu kelilingnya. Nah, satu keliling itu dari lingkaran 2 PR teman-teman ya. 60. Kita kalikan 2P. P-nya biarin aja teman-teman ya. Jari-jarinya berapa nih roda pertama tadi? 100 ya. Nah, ini masih dalam sentimeter kan ya. Nah, untuk jadi meter kita bagi 100. Jadi ini hilang gitu ya. Jadi ini 1 sentimeter per meter. Kita lihat, jadi ini udah meter nih. Atas 20P meter. Nah, berarti antara yang C dan D ya. Ini udah gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin. Nah, sekarang tinggal kita hitung jarak yang ditempuh roda B-nya gitu ya. Putarannya sama. Satunya putarannya 60. Tapi kita kalikan dengan jari-jarinya itu. Ini 80 yang roda B ya. Makanya jaraknya pasti lebih sedikit. Nah, ini bagi 100 teman-teman ya. Jadi nolnya cari 2. Supaya ke meter. 6 dikali 2, 12. 12 dikali 8 itu 96. Pi ya. Ini udah meter. Nah, jadi masing-masing sudah jelas. 120P meter. Dan yang kedua adalah 96P meter. So, jawabannya adalah opsi yang D. Oke. Ini masih dengan soal yang sama teman-teman ya. 2 kursi roda A dan B. Ini memiliki radius roda yang berbeda ya. Nah, untuk radius roda A itu 100 cm. Sedangkan untuk radius roda B itu adalah 80 cm teman-teman ya. Nah, berarti ini kita tuliskan RA-nya masih sama tadi. 100 cm. Dan untuk RB-nya itu adalah 80 cm. Nah, ini teman-teman masih memiliki kecepatan putaran yang sama ya. Artinya dalam 1 sekon, itu jumlah putarannya adalah 0,5 teman-teman ya. Berarti omega-nya itu, omega A sama dengan omega B. adalah 0,5 putaran per detik. Itu teman-teman ya. Sekarang tinggal kita lihat. Kursi roda A melaju selama 3 menit. Agar jarak yang ditempu roda B sama dengan roda A, maka waktu yang dibutuhkan adalah, nah kita hitung dulu yuk jarak roda A-nya berapa berarti ya. Jarak yang ditempu roda A itu, kamu lihat dulu nih berapa menit waktunya. 3 menit. Berarti 3 menit itu 180 sekon ya. Kita kalikan dengan berapa putaran dulu nih dia. dikalikan dengan 0,5 putaran per 1 detiknya. Kemudian dikalikan kelilingnya ya. 2 pi R. R-nya itu 100 cm. Nah kemudian ini kita coba coret. Kemudian 180 kalikan dengan setengah itu 90. 90 kalikan dengan 2 pi 200 ya. Berarti hasilnya adalah 18.000 pi ya. Ini cm teman-teman ya. Nah jadi jarak yang ditempu A segini. Nah sekarang S-B-nya juga harus segini. Berarti kita mau cari waktunya teman-teman. Waktunya berapa. Nah kecepatan putarannya kan sama. Yang omega B juga dia. Cuma setengah putaran per detiknya ya. Berarti ini 0,5 putaran per sekon gitu ya. Kemudian kita kalikan dengan kelilingnya teman-teman ya. Keliling dari yang roda B itu adalah 2 pi dikalikan dengan 80 gitu ya. Oke. Nah kemudian sekarang tinggal kita masukin S-B-nya harus sama. Berarti 18.000 pi. Kemudian kan ini 2 sama setengah abis. Berarti tinggal 80 pi ya. Bener gak teman-teman? T dikalikan dengan 80 pi ya. Ini pi-nya bisa kita coret. Kemudian 0-nya kita coret 1. Berarti T-nya adalah 1.800 dibagi 8. Nah ini berapa nih? 1.800 dibagi 8. Ini jawabannya adalah 225 sekon ya. Nah karena kebetulan yang ditanya adalah sekon. Langsung aja. Untuk sama jaraknya ya. Jadi kan yang roda A itu tadi cuma 3 menit ya. Atau 180 sekon. Nah yang roda B ini karena kecepatan putarnya sama. Maka dia harus lebih lama gitu ya. Supaya menempuh jarak yang sama dengan A. Karena radiusnya lebih kecil. Nah ternyata jawabannya adalah yang 225 sekon ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Oke. Di soal selanjutnya diketahui 4 bilangan bulat positif yaitu W, X, Y, dan Z. Oke. Jika hasil kali W dan Y adalah 32. Ini dengan bulat positif ya. Kita tuliskan ya. W dikalikan dengan Y itu adalah 32. Kemudian hasil kali X dan Z. Kita tuliskan X dikali Z itu adalah 100 gitu kan ya. Nah kemudian sementara diketahui juga hasil kali Y dan Z. Hasil kali X dan Z adalah 100. Nah sementara diketahui juga hasil kali Y dan Z. Y dikali Z itu katanya adalah 8 kali hasil perkalian W dan X. 8 kali W dan X gitu ya. Berapakah hasil Y dikali Z? Nah Y kali Znya berapa? Coba teman-teman ini kita kalikan dulu yang biru ya. Nanti kita bisa substitusi. Ini kita kalikan dulu yang biru. Sini. Jadi W dikalikan dengan Y dikalikan dengan X dikalikan dengan Z sama dengan 32 kita kalikan dengan 100. Nah disini YZ ada YZ dengan nih. YZ. Ini WXnya biarin dulu. WXnya biarin teman-teman ya. YZnya kita ganti nih substitusi. YZ itu sama dengan 8WX. Oh 8WX. Jadi yang WX ini biarin disini taruh. Nah yang YZ ini kita jadikan 8WX ya. Sama dengan 3200. WX dikali WX kan jadinya WX kuadrat ya. Sama dengan 3200. Coret berarti WX kuadrat sama dengan 400. Berarti untuk WXnya sendiri adalah 200 ya. Nah kenapa yang minusnya gak diambil? Karena dia bilangan buat positif. Nah sekarang buatnya YZ yaudah. YZ sama dengan 8 kali. Eh ini 20 dong akar dari 400 ya. 8 kali WX berarti 8 dikali 20. Berarti 160 ya. So jawaban yang paling tepat untuk Y kali Z adalah 160 ya. Jawabannya adalah opsi yang B. Oke nah di soal ini yang terakhir bulan Maret harga barang adalah 120 juta. Tulis dulu ya. Di bulan Maret harga barang itu adalah seharga 120 juta rupiah. Untuk harga bulan April itu turun 30% ya. Berarti kalau turun kita kurangin 100% dikurangi persentase penurunannya teman-teman ya. Jadi 100% dikurangi 30% dikalikan harga sebelumnya 120 juta ya. Berarti 70% persennya kita taruh di bawah aja. 70% kita kalikan dengan 120 juta. Coret 0 nya 2. 0 nya 2 coret. 12 dikali dengan 7 itu 84 juta. Oh harganya turun jadi 84 juta teman-teman ya. Di bulan April. Nah untuk di bulan Mei katanya harga di bulan April didiskon lagi 10%. Nah karena didiskon itu turun lagi kan dikurangin berarti ya. 100% kita kurangkan dengan 10% ya. Dari harga sebelumnya di bulan April yaitu 84 juta teman-teman ya. Berarti ini tinggal 90% atau 90 persentase kita kalikan dengan 84 juta teman-teman ya. Nah setelah itu tinggal kita coret. 0 nya 2 coret. 9 x 84 nih pasti belakangnya 6. Ya yang belakangnya yang 756 atau 886 nih nih. 84 x 9. 36 72 75. Nah kita 756. 0 nya tinggal berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita taruh di sini. Di sini. Oh berarti harga di bulan Mei itu adalah 75 juta 600 ribu rupiah. Jawabannya yang mana teman-teman? Jawabannya adalah opsi yang A ya. Jadi gitu ya kalau diskon itu harganya turun. Kita kurangin. Tapi kalau misalkan harganya naik. Kita tambahin 100 ditambah kenaikan ya. Persentase kenaikan ya teman-teman ya. Terima kasih.